Intro selamat menikmati 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 Tapi pas dimakan ternyata manis banget, biarpun sebenarnya mesasnya gak terlalu banyak. Ini dia, sudah jadi. Ini mau aku masukin ke kulkas dulu, nanti kalau udah setengah enam-an baru aku goreng. Cucianku sudah selesai, ini pun udah kering. Jadi tadi sempat dikeringin dulu di rumah ibu, jadi numpang dikeringin. Karena kan pengering aku rusak, sedangkan ibu pengeringannya bisa. Jadi aku numpang keringin, aku disini dibawa lagi ke rumah, terus aku jumur-jumur lagi. Kalau udah dikeringin tuh enak, biar cuma kena-kena angin gitu-gitu aja tuh. Besok tuh udah kering, udah bisa di-label, tapi bisa dipakai lagi bajunya. Ini bajuku lumayan banyak, karena beberapa hari kemarin aku tuh selalu pake one set. One set, sekarang gak tau kenapa aku lagi seneng pake one set. Lebih simple aja, jadi kalau misalnya mau ke warung, mau buat video, jadi tinggal tambahin pake kardigan. Terus pake kerudung, udah kayak gitu aja, gak ribet-ribet buka baju semua. Harus ganti pake gamis dan ini ono, ini ono. Nah, aku pas lagi ngejemur, timba-timba ribanya tuh tadi lagi tidur, terus dia bangun. Karena habis mandi, tadi habis aku mandiin. Ini dia kayak agak keringki, minta digendong sebentar, jadi aku temenin dulu dianya. Suamiku lagi di luar, lagi cukur berewoknya sedikit katanya. Jadi yaudah aku sama riba dulu, tapi gak lama dari situ suamiku selesai. Aku lanjut kasih riba, akunya lanjut lagi di dapur. Jadi kayak gitu aja ya, bergantian, hapusan. Pokoknya kalau udah dari jam 3 sore sampai ke buka puasa tuh sibuk deh semuanya. Nyiapin bukaan, jagain riba, macem-macem gitu. Nah, ini suamiku juga sekalian ambil cucian lagi setengah tadi di ibu. Aku lanjut lagi untuk jemur-jemurin pakaian. Karena aku jarang banget untuk pakaian di setrika, jadi sebelum dijemur tuh aku kibas-kibasin dulu si bajunya biar gak kusut. Nanti setelah kering diusahain langsung buru-buru untuk dilepet, jadi gak akan kusut gitu. Tapi selama ini aman sih, baju-baju rumahku gak ada yang terlalu kusut banget. Pokoknya baju-baju rumah mah aman, tapi kalau baju untuk kayak kemeja, baju kerja suamiku itu harus di setrika biar lebih rapi aja. Baju-baju aku semuanya udah selesai, dijemurin, udah selesai dicuci juga. Sekarang lanjut di baju rimbanya. Nah, untuk baju rimba tuh cuma di wasteful gini aja. Aku kasihin deterjen khusus bayi, terus aku rendam, nanti tinggal aku kucuk-kucuk. Ternyata begini ya, jadi seorang ibu, seorang istri, dari bangun tidur sampai mau tidur, kerjaannya tuh gak beres-beres, ada lagi, ada lagi. Ya bisa sih, sesekali mid time, tapi pasti ada aja kerjaannya kayak gitu. Aku udah selesai mandi, dan ini udah setengah enam, aku lanjut aja mau goreng-goreng untuk buka puasa. Ini yang pertama, aku mau goreng fish choc-nya dulu. Sebenernya tadi suamiku ngajakin nyari takjil keluar, kalau takutnya aku pengen bubur sum-sum, karena-karena aku suka banget sama bubur sum-sum. Tapi aku ngerasa kayak udah kecapean aja gitu badan, kata aku gak usah lah, gak usah aku gak pengen bubur sum-sum, yang di rumah aja yang ada. Padahal aku yang gak puasa ya, yang puasa suamiku, tapi suami aku yang ngawin aku nyari bukaan. Jadi kataku yang ada di rumah aja, suamiku juga katanya bikin kentang aja, kan ada saus enak tuh, saus belibis. Suamiku senang saus belibis, jadinya udah aku mau bikin kentang. Nah ini fish choc-nya aku goreng enam aja, karena kita mau bukaan di rumah ibu, ibu bukaan sendiri. Udah selesai goreng fish choc-nya, aku tambahkan minyaknya sedikit. Ini minyak bekas goreng ayam aja, aku tambahin. Terus ini aku masukin deh kentang-kentangnya. Tadinya mau goreng cireng juga, tapi kayaknya waktunya gak sempet gitu, udah mau mendekati azan. Jadi goreng cirengnya nanti pas pulang terawih suamiku, tapi gak aku record. Nah sudah selesai, temen-temen yang safok sama piring aku ini piring sang jaman dulu ya. Padahal punya piring bagus-bagus, tapi gak tau kenapa aku seneng banget pake piring-piring jadwal kayak gini. Ini dia buka puasa kali ini, ada kentang goreng, ada fish choc juga. Pokoknya cuma segini aja untuk bukaannya. Ditambah gak lupa sama kurma, ini wajib di setiap buka puasa atau salur harus selalu ada. Plus ini juga untuk asih booster. Waktunya sekarang kita ke rumah ibu dulu. Suami aku buka puasa, minta dibikinin sama jus. Jadi dia pengen bikin jus alpukat dan kebetulan banget, aku juga sekalian mau tunjukin sama temen-temen kalau aku pake mini juicernya dari Meko. Mini juicer yang portable, bisa dibawa kemana-mana, efektif banget kalau misalnya kita pergi-pergi gak mau repot-repot pengen ngejus. Ini super simple dan looknya yang cantik banget, temen-temen bisa lihat sendiri, elegan banget. Dari mulai tutupnya yang cantik, warnanya tuh gold kayak gitu dan dia terbentuknya seperti kristal dan bawahnya nih temen-temen gampang banget kalau misalnya mau ngejus. Tinggal buka aja di bawahnya dan ini untuk pisaunya yang super tajam dan bisa mengkikis es batu juga. Nah aku mau sekalian aja disini mau bikin jus alpukat. Karena suami aku dari tadi tuh ngomong kayak ya maka minum jus enak ya, jus apa ya enak. Aku punya buah naga sama alpukat di rumah dan suamiku memilih untuk bikin jus alpukat aja nih. Aku udah sediain, jadi aku pake satu buah alpukat yang kecil aja karena khusus suamiku sendiri. Udah gitu aku pake satu ultamik yang full cream sama satu sasat susu kental manis. Nah punya Meko Juicer Potable ini cocok banget nih buat aku yang seneng minum segar-segar dan yang gak mau ribet-ribet. Jadi kalau mau bikin apa-apa juga gak perlu dipindahin ke gelas lagi, bisa langsung minum di mini juicer ini. Karena dari tempatnya aja udah cantik ya, kayak botol minum yang bagus gitu. Dan untuk dibawa kemana-mana gak usah repot pindah-pindahin ke gelas lagi deh, udah langsung tinggal bawa aja. Ini juga biasa temen-temen kalau misalnya mau bikin kayak ice blend Oreo, kayak gitu bisa selain jus juga. Karena kan ini dia bisa pengikis-pengikis es batunya juga lumayan. Oke ini aku udah masukin semua bahan-bahannya ke dalam sini, terus aku tambahkan es batunya, suami kok es batunya gak mau terlalu banyak katanya. Terus jadi aku masukin sedikit aja, udah gitu tinggal pencet aja di bagian bawah sini, kalian tinggal pencet. Nah di bagian bawahnya juga ada tombol untuk aktifkan wiselnya dan ada tempat untuk USB untuk ngecasnya. Nah ini dia, aku sedang ngeblend. Ketika ngeblendnya dia gak kasar, halus banget. Dan ini akan mati ketika 30 detik ya temen-temen. Nanti kalau misalnya mati dan temen-temen ngerasa belum halus, tinggal dihidupkan lagi aja. Oke ini udah selesai, kata suamiku cukup segini aja, gak usah terlalu lembut banget. Jadi ini suamiku minta dipindahkan ke gelas aja, biar buka puasanya enak tinggal geluk-geluk-geluk gitu ya. Dan ini sudah jadi, temen-temen harus cobain ini bikin pukat di rumah sendiri pakai mini jusernya Meko. Itu enak banget, gak perlu ribet-ribet. Super simpel kan, dari looknya aja udah kelihatan cantik dan ini mudah banget dibawa kemana-mana. Nah temen-temen bisa langsung order, klik aja link yang ada di deskripsi aku. Nanti kalian bisa masukin kode vouchernya di Shopee. Untuk kode vouchernya aku tulis di sini. Kalian bisa langsung masuk aja, nanti ada perpotongan Rp20.000. Lumayan banget kan? Nah untuk di bagian bawahnya temen-temen bisa lihat sendiri, ini tuh ada tombol untuk menghidupkan power on-off-nya. Dan ini juga ada tempat buat casannya, jadi kayak kabel USB gitu. Oh iya, untuk kode vouchernya bisa digunain ketika minimal pembelanjaan Rp180.000 ya. Dan berlaku sampai bulan Juni tanggal 21. Kalau bisa sih order sekarang-sekarang aja nih, mumpung sebentar lagi THR. Dan pastinya kita bisa langsung check out. Nah ngomong-ngomong masalah THR nih, kalau temen-temen beli meko dari sekarang, kalian bakal dapet kupon THR. Kayak aku nih, aku dapet kupon THR dan tadi sudah aku gosok duluan karena aku udah ngesabar. Nih aku dapet meko air prior. Happy banget. Jadi nanti lebaran aku udah punya air prior baru, kalian bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi untuk order sekarang juga. Nah ini udah di rumah ibu, udah mau azan juga. Ini udah disedain sama aku makanannya. Nggak lama dari sini azan, terus ditemenin sama Rimba juga. Tuh Rimba ditidurin di boncer apa sofa ya ampun suamiku tuh ada-ada aja kerjaannya ya. Oke temen-temen, segitu aja videoku kali ini. Semoga videoku ada manfaatnya. Semoga nggak bosen. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.